Masih edisi hasil menemukan harta karun dan aku menemukan harta karun juga Jadi aku tuh bikin videonya berbarengan dengan skincarenya Lavin Nanti videonya ada, gak tau sebelum ini atau setelah ini aku uploadnya Ini sampe ketutupan bedak-bedak gitu guys Tapi ini kayaknya gak selama Lavin gitu yang sampe bertahun-tahun baru ketemu lagi produknya Ini ada Mark Venus Flowers Matte Cushion So sobe-sobe ceria semuanya kita masuk ke reviewnya Oke sobe-sobe ceria dimanapun berada semoga selalu tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja Selalu dalam lindungannya juga Di video kali ini seperti judulnya aku mau bahas Mark Venus Flowers Matte Cushion Ini formulated in Korea Apakah aku nanti langsung auto jadi Joo Kyung Yang dikejar sama Su Ho dan Sejoon Dia udah dilengkapin dengan SPF 50 PA++ Dermatological Lip Tested Dermatological Lip Tested Kemasannya seperti ini Ini kemasannya tuh Venus banget Aku tuh kenal produk Venus tuh dulu apanya lip cream-nya Nah sekarang lip cream-nya udah gak tau kemana Aku punya ini cushion-nya Mark Venus Cushion Ini tuh sekitar bulan apa yang aku beli Gatau Oktober, gak tau November, gak tau Desember Pokoknya 2020 aja Kita sekarang bakal buka Ini harganya nanti aku bakal cantumin Karena lupa lagi Harganya berapa Masih disegel Dia ada beberapa pilihan warnanya gitu Dan aku pilih warna nomor 3 yang porcelain Wih apakah aku nanti kulitnya akan langsung menjadi porcelain Dan ini cushion-nya biru Seperti ini untuk penampakan cushion-nya Ini 15 gram untuk neto-nya Ini bisa di refill juga Karena di bagian belakangnya nih Ada fasilitas buat refill-nya Ada paket Iya Reviewan Oke balik lagi ke kemasannya Dia tuh kemasannya seperti ini Warna biru Dan waktu dibuka Ini ada kacanya gitu Ini harus dibuka nih kacanya Masih dis Terlindungi Apa nih Kadang tipe-tipe kaca yang begini tuh Suka bikin salpok ya Kita tuh nyangka bahwa Dia tuh gak ada kacanya Padahal ada Aduh Susah Wah Bisa ngacat Ini kemasan cushion-nya praktis Menurut aku Gak berat juga Travel friendly Ini untuk puff-nya Asli ini kimia pharma banget gak sih? Memang ya Logo perusahaan tuh Harus begini Jadi kita biar ingat Nah ini dilengkapi dengan seal-nya Terus Ini waktu diteken Bakal langsung keluar banyak Dia langsung Tipe yang keluar banyak gitu Jadi jangan terlalu teken Oke sekarang kita bakal langsung aja Pakai produknya Dan aku bakal pakai sebelah-sebelah gitu Ini kondisi wajah aku Dengan segala Oke ini aku suka warnanya pas ternyata Suai banget sama warna kulit aku Wow bagus Dia satu kali Apa ini? Satu puff aja Dia udah bisa nge-cover Noda-noda Jerwi-jerwi aku nih Dan dia itu bukan tipe yang Geser-geser gitu Ini enak banget buat dipakai buru-buru Ini satu puff aja Sebegini Oke aku bakal pakai satu puff lagi untuk disebelahnya Ini puffnya juga enak Aromanya ini Nggak ada aroma yang mencolok sih menurut aku Aku jatuh cinta banget asli ini sama warnanya Ini dia kemampuan coverage-nya juara Ini di sekitaran sini aku tuh ada komedo-komedo yang timbul Dan dia berhasil untuk nutupinnya Cantik Untuk lagi Oke sekarang kita bakal langsung masuk ke deskripsi produknya Setelah aku coba pakai produknya Jadi dia itu cushion foundation dengan coverage medium to full Yes bener banget Terus membantu menyamarkan noda Memberikan tampilan natural dan tahan lama Nah untuk menyamarkan nodanya bener Untuk naturalnya ini warnanya karena cocok Jadi aku suka Terus untuk tahan lamanya aku bakal coba Seharian Ini dimulai dari jam berat aku pakai Dari jam 3 Aku nanti bakal lihat dia ketahanan lamanya Seperti apa Terus juga dia diformulasikan dengan tekstur yang ringan Betul Lembutnya betul Dan dapat digunakan sehari-hari Yes nih kayaknya cocok banget buat sehari-hari Terus juga diperkaya dengan aloe vera Hyaluronic acid Terus juga ada red algae Adenosin Vitamin E dan kolagen Yang dapat merawat kulit dengan cara Membantu menjaga kelembaban kulit agar tampak sehat berseri Membantu menjaga elastisitas kulit Dan menyamarkan tanda-tanda penuaan ini Sehingga tampil maksimal Dan dilengkapi dengan SPF 50 PA++ Sebagai perlindungan optimal dari UVA dan UVB Nah di deskripsi produknya Disini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya Nggak kelihatan ya Terus ini yang jadi unik banget menurut aku untuk si cushionnya Jadi itu dilengkapi dengan red algae Aku baru nemuin cushion yang dilengkapi dengan red algae Seperti ini teman-teman Oke aku udah selesaiin ini make upnya Aku tambahin pake bedak tabu dan aku bakal tes seharian dia gimana ketahanannya Oke sobat-sobat ceria dimanapun berada Aku udah balik lagi dan ini adalah keadaan wajah aku sekarang Sebelum aku ceritain panjang kali lebar Aku bakal baca dulu ini untuk ingredientsnya Karena tadi aku belum sebutin gitu ya untuk ingredientsnya Nah untuk ingredientsnya sendiri Dia itu ada berapa puluh gitu ingredients Ada banyak banget Dan untuk kandungan Mana sih Adenosin Itu ada di Nggak pertama banget Nggak terakhir banget Nggak tengah-tengah banget Jadi dari Apa Dari tengah mau ke akhir gitu lah Ini ada kandungan adenosinnya ada Dan tadi tuh aku udah searching itu Manfaat dari kandungan adenosin itu bermanfaat sebagai Anti wrinkle Seperti itu Terus juga disini ada Kandungan utama lainnya Ada tocho perol Itu adalah vitamin E Sebagaimana vitamin E itu bagusnya sebagai antioksidan untuk kulit Terus juga ada chondrous tripus extract Nah si chondrous ini adalah Ininya Red algae-nya teman-teman Dan tadi aku juga udah searching untuk red algae itu sebenernya fungsinya buat apa sih Ternyata dia tuh bagus banget Fungsinya sebagai power antioksidan gitu untuk kulit Terus juga Apalagi tadi tuh aku udah searching gitu untuk red algae Skincare benefit Terus juga dia itu bisa untuk hidrasi kulit Bikin kulit jadi sehat gitu Dan Apalagi tadi ya Aku udah Searching-searching Ya pokoknya dia tuh intinya buat anti aging gitu lah untuk si red algae ini Terus juga ada hydrolyze collagen Nah collagen juga itu sendiri bagus banget Untuk kulit ya untuk sebagai anti aging juga Terus juga ada aloe barbandensis lipolisarides Yaitu Susah namanya Jadi ya memang si aloe vera ini fungsinya Sebagai mana yang kita tahu Dia juga bagus banget buat Tanda-tanda apa melawan tanda-tanda penuaan untuk melembabkan kulit gitu kan Untuk Untuk Meredakan kemerahan di wajah Haha tuh kan lupa buat nyebutin si hyaluronic acid yang ada di kandungan si cushion ini Jadi di cushion ini tuh namanya sodium hyaluronate Dia manfaat sebagai anti aging melembabkan dan meregenerasi kulit Jadi Cushion ini tuh direkomendasikan Untuk temen-temen yang memang suka banget sama tampilan flawless matte Terus juga cushion yang ringan Dan ada kandungan skincare anti aging Plus ini praktis banget udah ada SPF 50 plus PA plus plus plusnya Dan untuk seharian dipake Tadi awalnya tuh jam berapa ya? Jam 2 apa jam 3 aku lupa Untuk di kulit aku yang memang kombinasi ini Di bagian T-zone ini udah abis banget Di dahi ini udah abis Di hidung udah abis Di dagu udah abis Jadi emang dia untuk di area-area berminyak ya udah abis Jadi kalo seharian ini harus ditercap lagi Tapi selama pemakaian tuh aku merasa oke-oke aja Aku tau kayak ini tuh minyak apa glowing ya? Ternyata memang berminyak gitu kan Karena ininya si cushionnya udah abis banget Nah kalo di bagian pipis ini masih ada lah ya Dan warnanya ini seperti yang udah aku bilang Aku suka banget sama warnanya Seharian dipake oke-oke aja Nyaman-nyaman aja Seperti itu sih temen-temen untuk reviewannya So thank you banget untuk yang udah nonton Review cushionnya Mark Venus Flawless Matte Cushion satu ini Aku super duper suka Sama hasilnya Dan untuk selevel cushion anti-aging Ini menurut aku Oke lah ya harganya ini masih terjangkau begitu So itu dia untuk reviewnya Sampai ketemu lagi nanti di reviewan selanjutnya Dengan produk-produk lainnya Sobat-sobat ceria semuanya Bye-bye Semoga bermanfaat reviewnya Eh iya jangan lupa Ceritain kalo kamu udah pake produk ini juga di kolom komentar Jadah beneran ya Dadah